Intro Cepdika Eka Rismana 25 tahun ditangkap Polres Sukabumi Kota pada hari Kamis 5 Mei 2022. Pemuda itu dicari-cari lantaran kasus menginjak Al-Quran. Video ia menginjak Al-Quran viral di media sosial. Pada hari Rabu 4 Mei 2022 malam, askar pesa bililah dan paguran sapu jagad menggeruduk rumah Cepdika Eka Rismana. Rumahnya berada di kampung Koloberes RT 03 RW 16, Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Pencarian Cepdika Eka Rismana berlangsung sehari. Pada hari Kamis 5 Mei 2022, Cepdika Eka Rismana ditangkap di sebuah warung sate di Kabupaten Sukabumi. Saat itu, pemuda yang menginjak Al-Quran tersebut sedang mampir makan dalam perjalanan wisata ke Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Di atas sendirian, sang yang berinisial SL. 24 tahun juga ikut ditangkap polisi. Menurut polisi, SL juga terlibat dalam penyebaran video pemuda menginjak Al-Quran tersebut. Pelaku merupakan pasangan suami istri. Keduanya ditangkap di satu warung sate sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Ujar Kapolres Sukabumi Kota, AKBPSY Jainal Abidin pada hari Kamis malam. Jainal mengatakan, keduanya pelaku yang ditangkap merupakan pasangan suami istri yang menikah siri secara agama. Menurutnya, viral video seorang laki-laki yang menginjak Al-Quran berawal dari konflik keluarga. Jadi keduanya merupakan suami istri. Saat liburan, terjadi konflik antara keduanya. Hingga akhirnya, istri SL mengupload video tersebut ke media sosial karena kesal terhadap suaminya. Ujarnya, dari kedua pelaku, polisi menyita barang bukti diberupa gawai atau handphone milik SL yang digunakan untuk mengupload video. Kedua pelaku dijerat pasal 28 ayat 2, CO pasal 45A, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 156A, KUHP, tentang penodaan terhadap suatu agama yang dianuti Indonesia. Akibat perilaku mereka, keduanya pelaku terancam dikurung. 5 hingga 6 tahun penjara, ujar AKBPSY, Jinal Abidin. Terima kasih.